Bahwa mereka yang diperiksa harus puasa satu jam, saya pikir itu satu hal yang mudah ya, kita puasa 12 jam aja bisa, kok satu jam harus bisa gitu ya. Jadi saya pikir ini satu kesempatan kita lah untuk membuat atau memberikan kemudahan bagi masyarakat. Saya termasuk orang yang melakukan, membantu polisi untuk memberantas pelaku pemacuan PCR yang harganya satu juta itu ya. Nah, saya pikir dengan adanya seperti itu, Ginos ini sangat berlaku untuk dilakukan. Bahwa ada upaya-upaya yang harus kita lakukan, melakukan kalibrasi, melakukan tipa makan, puasa satu jam, dan juga kondisi-kondisi yang lain, saya pikir ini makin hari makin improve. Bagaimana satu negara yang sudah dicanakan berkeinginan menggunakan produk-produk dalam negeri, tetapi baru saat itu kita sudah aneh. Nah, saya pikir kita harus coba, dan yang saya sangat membanggakan adalah PT Kereta Api itu begitu antusias untuk menggunakan ini. Bahkan, PT Kereta Api sekarang ini akan membuat ini, antara tiket kereta api dengan Ginos. Artinya, begitu dia mendapatkan tiket kereta api, berarti dia sudah dipiksa. Nah, ini satu langkah yang bagus dari manajemen kereta api, karena mereka juga ingin memberikan suatu kemudahan, kemurahan bagi masyarakat, tetapi juga tetap menjaga pemokal kesehatan. Terima kasih telah menonton!